Ngeri, detik-detik kebakaran pesta pernikahan dan saromantis jadi tragis. Mengerikan tragedi di pesta pernikahan di Korakos, Provinsi Nineveh, Irak, 113 orang tewas. Dan saromantis berubah jadi tragis saat kembang api mengenai bunga palsu dekorasi. Bagaimana detik-detik kejadian mengerikan di pesta pernikahan yang tewaskan 113 orang di Irak? Insiden tragis ini diduga di picu kembang api yang dinyalakan saat memperoleh pengantin surang berdansa di tengah-tegah. Video detik-detik kebakaran hebat ini pun beredar luas di media sosial. Dalam video itu awalnya terlihat pesta pernikahan yang diadakan dalam gedung berlangsung meriah dan romantis. Pengantin wanita mengandakan gaun putih panjang sedangkan pengantin pria mengandakan jas hitam. Kedua berdiri di tengah-tengah untuk berdansa. Mereka dikelilingi hiasan bunga melingkar dan di empat sudut terdapat mesin kembang api. Sedangkan para tabu undangan ada yang berdiri mengelilingi mereka yang duduk melihat. Saat mereka sedang menarik dengan romantis kembang api menyala, sayangnya percikan kembang api itu mengandai dekorasi bunga palsu yang ada di dekat atas pengantin. Api langsung cepat membakar dekorasi berbetul bulan itu. Terlihat salah satu tamu undangan mendongak ke atas karena ada benar yang jatuh kepalanya. Tiba-tiba dekorasi yang terbakar langsung berjatuhan ke bawah. Bahkan api yang jatuh mengandai kepala salah satu tamu hingga membuat badan dan baju tamu itu terbakar. Api terus berjatuhan dari atas hingga membuat tamu panik berlarian. Pengantin pria pun terlihat menarik istrinya menjauh. Sontak semua tamu merebut untuk bisa keluar. Sedangkan dalam video berikutnya terlihat kondisi gedung yang sudah hangus di dalam api. Akibat dari insiden ini, 113 orang dikabarkan tewas dan puluhan lain mengalami luka berat. Dilansir dari BBC, insiden ini terjadi pada selesai 26 September 2023 malam. Saksi mata mengatakan jika api dipicu oleh kembang api yang dinyalakan saat kedua mempelai menari. Panel komposit logam dan plastik yang sangat mudah terbakar yang menutupi aulah menjadi pemicu kebaran api. Kembang api mulai naik ke langit-langit seluruh aulah terbakar. Ucap saksi mata bernama Radiawaan. Pada hari berikutnya, pihak berwenang setelah mengatakan sekitar 100 orang tewas. Jumlah korban diperkirakan akan meningkat karena ada 100 orang lain yang terluka. Bak luka ringan hingga berat. Para korban pun kiri telah dimakamkan.